Hai semuanya kembali lagi dengan aku Yulifebriana kali ini aku mau share ke bunda-bunda resep kue mochi isian kacang dan ini cocok sekali untuk ide jualan yang pastinya ekonomis dan mudah ini ini untuk ide jualan saya juga ya bun ini untuk menu harian saya untuk besok jadi saya akan jual mochi ini besok ya ini saya bikinnya malam sekalian saya share ke bunda-bunda resepnya ya langsung aja kita ke cara pembuatannya pertama-tama kita akan membuat isiannya dulu ya bun ini sesuai tema isiannya itu kacang jadi ini kita siapkan kacang tanah 250 gram gula pasir dan air lalu kita sangrai kacang tanahnya ya bun ini saya menggunakan kacang tanah yang sudah dikupas jika bunda-bunda ingin menggunakan kacang tanah yang masih ada kulitnya juga nggak apa-apa ya sesuai selera kita sangrai sampai matang ya lanjut setelah kita sudah menyangrai kacangnya kita blender ya gula pasirnya dan kacangnya ini untuk lebih lengkapnya lagi takarannya nanti saya taruh di bawah ya ini kita blender semuanya jika bunda-bunda sudah merasa masih kurang manis bisa ditambahkan lagi ya gulanya sesuai selera ya ini untuk variasi ide jualan saya juga ya bun ini saya bikinnya malam malam saya bikin langsung saya packing jadi pagi saya tinggal jual ya bun untuk satu resep ini jadinya kurang lebih 26 dan satuannya saya jual 2000 ya bun lanjut kita tambahkan air ini udah dihaluskan tadi ya bun kacang dan gula pasirnya kita tambahkan air ini air matang kurang lebih 8 sendok makan ya tapi kita taruhnya sedikit demi sedikit jangan sampai kelembekan ya karena nanti kita akan bentuk bulat-bulat ya bun ini saya sudah cuci tangan ya bun ini lanjut kita bentuk ya isiannya ini dikira-kira ya bun ini sampai bisa dikepal seperti ini ini sudah jadi ya ini kita kepal-kepal ya bun ini sampai kita bentuk bulat-bulat biar lebih mudah nanti di saat kita mau mengisinya ya jika bunda-bunda mau menimbangnya juga bisa ya lanjut kita akan membuat kulit mojinya ini ada tepung ketan ini tepung ketannya ada dua ya bun nanti yang satu kita akan sangrai untuk lapisan luarnya dan satu untuk kulitnya ya ini ada gula pasir ada minyak sayur ada pasta pandan ada garam secukupnya dan air ya untuk lebih lengkapnya sekali lagi nanti saya taruh di bawah ya bun pertama-tama ini kita tambahkan gula pasir ke dalam tepung ketannya ini tepung ketannya mereknya bebas ya bisa apa aja lanjut pasta pandan garam secukupnya ini mudah sekali ya bun cuma diaduk-aduk aja ya dan ini resepnya juga ekonomis ya bun tambahkan air sedikit 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 kita aduk sampai merata ya jika sudah tercampur merata lalu kita tambahkan minyak sayur ya bun kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata lanjut ya bun siapkan cetakan ini saya sudah olesi dengan minyak sayur untuk cetakannya ini bebas ya bun mau menggunakan cetakan apa aja ini saya menggunakan cetakan tahu fantasi ya jika bunda-bunda ingin menggunakan mangkok bagi atau loyang itu juga nggak apa-apa ya dikukusnya tapi menurut saya lebih mudah menggunakan cetakan seperti ini karena nanti takarannya setiap mojinya itu sama ya bun jadi ini akan lebih mempermudah jadi bunda-bunda sesuai selera aja mau yang lebih yang lebih gampang yang mana ya ini kita masukkan ke dalam cetakan semuanya sampai selesai lanjut kita kukus kurang lebih 20 menit dan ini sambil kita menunggu mojinya matang kita kukus kita sebelahnya ini saya mau nyangrai tepung ketan sisanya tadi ya bun ini tepung ketan yang satunya lagi saya akan sangrai untuk lapisan luarnya ya ini kita sangrai kurang lebih 7 menit ya bun menggunakan api kecil dan ini setelah 20 menit ini sudah matang mojinya kita angkat ya bun lalu kita dinginkan ini bunda-bunda bisa dengan kondisi dingin atau kondisi hangat ya ini kalau dengan kondisi hangat lebih gampang lagi ya kita akan membentuk bulatnya ini kita pipihkan adonan kulitnya lalu kita tambahkan kita isi dengan isian kacang yang sudah kita bulatkan tadi lalu kita tutup lalu kita taburi dengan tepung ketan yang sudah disangrai tadi ya bun ini sudah jadi seperti ini ya kita lakukan sampai selesai kita lakukan sampai selesai dan ini yang terakhir kita bungkus menggunakan mica ini mica ukuran 7a dan ini menggunakan kapolo kukus ukuran sedang ya bun ini satu resep kurang lebih jadinya 26 dan satuannya saya jual 2000 buat bunda-bunda selamat mencoba sehat selalu dan semoga diberikan rezeki yang melimpah ya dan semoga dagangan saya juga laris manis terima kasih sudah menyaksikan video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe terima kasih selamat menikmati